Sampai kemudian di umur 25an lah, 25 saya udah jadi kepala sekuriti semuanya Kasih ******, tau ******, tempat hiburan yang ada di Bandung Komplit semualah pokoknya itu Kita pegang tuh tahun itu Kenapa hijrah kan? Saya sakit ya Saya masih ingat kepala saya disiram sama air cabai Sama air cabai Air cabai di plastikin tuh Jadi kita dipecahin di kepala Preman nyaman dulu gitu ya, makanya air cabai Jadi menangis itu bukan sesuatu yang tabu, tapi dimana tempatnya? MMA itu halal apa haram? Bener Apa kabar gang Ifduin? Baik Alhamdulillah, apa kabar juga nih Adinda? Alhamdulillah baik juga kan Serius sekali nih, saya bisa ketemu disini silaturahmi ya, dengan pengadi Asli, suatu kehormatan, Kang Edwin bisa datang di studio Zenwalk Ya ini kebeneran hari ini saya ada kegiatan di Jakarta, terus juga kebetulan kan ada undangan dari Adinda nih, ya saya senang bisa hadir disini, dan insya Allah nanti kita bisa menyapa juga kan para pemirsa Ya, para Zenwalkers, ini kita ketemu dengan tamu spesial nih Istilahnya Zenwalkers ya Zenwalkers Zenwalkers Oke Dan gimana nih Kang, kemarin kan kita jadi komendator nih di Bali nih Kang Seru, seru, seru Masih kebawa adrenalinnya sampai sekarang nih Kang Pecah, pecah, pecah Dan, ya kita bener-bener ya, apa ya, senang banget ya, Indonesia khususnya One Pride ya, bisa menginisiasi kegiatan seperti kemarin di Bali kan Para fighter Indonesia diberikan kesempatan menghadapi fighter dari luar dari China Dari China Saya pikir ini sih memang satu kesempatan supaya fighter kita punya jam terbang semakin banyak, dan sekaligus mengukur sampai dimana nih sebetulnya level Barometernya ya Fighter-fighter kita ya, untuk meningkat atau main di level internasional itu seperti apa Dan kemarin tuh denger-dengar fighter China nya yang grade A Kang Iya, 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 jadi saya lihat ada di antara Amerika yang memang tampil juga sangat-sangat bagus ya Dan kita juga perlu berikan apresiasi sih ke fighter kita Terlepas dah yang menang ataupun yang kalah, semuanya sudah berjibaku Dengan segenap kemampuan Pertarungan yang paling menarik di Bali kemarin Kang Siapa Kang? Semuanya sih menarik ya Yang paling gila gitu sampe pecah itu Kang Pertarungan siapa Kang? Yang sampe Yang lokal apa yang internasional nih? Semuanya bebas Mana aja? Kalau yang lokal yang paling ngebikin kita Gak bakalan lupa kayaknya ya Itu yang Lamhot Lamhot Tambunan Lawan Apris Alis Pantako Ampe d**k aja muncret di mataku loh Ini biar pemirsa tau D**knya itu bukan cuma Membasahi arena ya Tapi sampe keluar-keluar nih Sampe kena mata Matanya Bung Adi ini kena d**k tuh Tapi mudah-mudahan insya Allah ya Insya Allah sehat Dan Bung Edwin pake meja putih tuh D**k Meja komentator d**k Dewan juri mejanya d**k Tapi yang kita liat Dewan jurinya udah pada minggir tuh Minggir semua Kita mau minggir Gimana? Asik juga nontonnya gitu Paling dihalangin Tapi jadi sampe begini-begini Ntar ada videonya tuh Dan sebelum kita makin Korek lagi Seorang Edwin Senjaya nih Profilnya sedikit Aku bacain nih Kang ya Background beliau nih Beliau adalah Pimpinan DPRD Kota Bandung Founder BFC Bandung Fighting Club Ketua Umum Maspi Masyarakat Pencah Silat Indonesia Dewan Pakar Ipsi Jawa Barat Terus tiga periode Menjadi Ketua Umum Peng Prof Wushu Jawa Barat Dan dinobatkan sebagai Bapak Wushu Jawa Barat Alhamdulillah Sebagai pembina organisasi Da'wah One Umah Movement Terus ada lagi nih Pembina Lembaga Da'wah Dan Organisasi Golden Future Indonesia Organisasi Kemanusiaan tuh Oh Organisasi Kemanusiaan Terus Pembina Puluhan Majelis Taklim Da'wah Bandung Raya Dan Organisasi Motor Pembina Klub Panahan Bandung Nah kok bisa Ini kalo masih kubaca lagi nih Kayaknya sampe besok pagi nih Ini kok bisa Di posisi ini Gimana prosesnya Kang? Ada jalannya sebetulnya Gak pernah direncanakan sih Semuanya ngalir aja Tau-tau Sambil berjalan waktu gitu ya Kita ada di satu posisi Terbuka lagi jalan yang lain Alhamdulillah Sampai Sampai hari ini gitu kan Ini prosesnya panjang banget nih Soalnya Ini kalo kita browsing di internet Kita googling Kalo anak sekarang kita googling nih Tokoh Kang Edwin ini Bener-bener Apa ya Banyak banget Terlibat di berbagai organisasi gitu Di olahraga Di politik Da'wah Masya Allah Sebenernya cita-cita saya tuh Waktu kecil Pengennya jadi tentara Jadi tentara Dari tentara Dan kebetulan Ini menarik nih Ini menarik Ini dari kecil nih kita ceritain Siapa sebenernya beliau Dari kecil nih Ayah saya kan Dulu Dinasti kepolisian Terus kakak saya yang paling besar Anak kolong Abang saya yang paling besar Kebetulan masuk Akabri Angkatan Laut Sekarang dia pasti dinas Jadi saya Termotivasi juga tuh Pengen masuk ke situ Dan Alhamdulillah Lulus SMA Diterima di Demi Angkatan Udara AAU Sempet 2 tahun disana 2 tahun pendidikan Pendidikan Ser Santaruna dikeluarin Kok dikeluarin? Kalo bahasa gitu tuh Terlalu bugger Nauan deh bugger Bugger Tanda Kebalikannya ya Baung pisang Jadi dikeluarin Bahasa Indonesia kan Maaf aku juga Nggak ngerti bahasa Sunda kan Ngimprv aja tadi kan Ya bandel sih ya Sampai dikeluarin Kalo sekarang Alhamdulillah temen-temen Yang satu angkatan Banyak yang sudah bintang 2 Baik yang di Angkatan Udara Di Angkatan Udara Di kepolisian Yang satu angkatan ya Lulusan 94 tuh Sudah banyak Yang satu letting dulu Ya satu letting itu udah Bintang 2 semua Saya seneng ngeliat mereka Jalan terus Tapi mungkin Disitu bukan jalan kita Ya jadi Setelah saya keluar dari Akabri Tahun 93 awal Kalo tidak salah Karena saya masuk 91 Akhirnya kita masuk ke Dunia yang Antah berantah tuh Ini sebenernya sering dibahas Dalam media ya Atau berita-berita lain Informasi Wawancara yang lainnya Terkait masa lalu Saya dulu gitu Bung Adi Gimana perasaan Orang tua dikeluarin Dari Pendidikan Saya bisa merasakan Kesedihan mereka Kepedihan mereka Jadi waktu saya dikeluarkan itu Kan orang tua Gak tau Gak tau orang tua Gak tau Kalo saya ada masalah Mereka tau Saya ditahankan Sempat masuk sel Dan sebagainya Sempat masuk sel Dua bulanan lah Saya masuk sel Ini cerita masa lalu ya Masa lalu Terus tiba-tiba Saya harus Diberhentikan Kemudian kita diantar Pertemuannya itu Di Lanut Husein Jadi orang tua Hanya diundang Oleh Dan Lanut Mereka gak tau Apa yang terjadi Walaupun mungkin sudah Sudah ada Kirasat juga gitu ya Kena kalanya apa sih Sampai fatal Sampai dikeluarkan Kan fatal banget Pokoknya bandel Kayaknya bahaya Nah ngeliat saya udah keluar Dalam posisi Sudah pake pakaian sipil Gitu kan Ibu Sampai pingsan Kan di depan Pingsan Disitu saya bener-bener Penyesalan ya Tapi gimana kan Sudah Sudah terjadi Tapi ada hikmahnya Dari kegagalan itu Dari rasa sakit itu Sehingga ketika kita ke depan nih Berjuang Struggle gitu For life Menghadapi berbagai tantangan Juga Alhamdulillah bisa Menjalannya dengan baik Dan itu juga Secara mentalitif Dan itu juga yang kita berikan Ketika kita membina orang-orang Gitu kan Yang dari berbagai kalangan kan Seperti di Bandung kita Yang tadi dibahas Masalah aktivitas Di jalan dakwah Banyak orang-orang yang juga gagal Menemui persoalan-persoalan Alhamdulillah Dengan pengalaman hidup kita Kan kita bisa bantu Menguatkan mereka juga Dari yang keluar Dari yang keluar tadi itu kan Akhirnya keluar dari pendidikan Itu kemana Nah Keluar dari Akabri Tahun 93 itu Saya gak langsung pulang ke rumah Jadi setelah ketemu orang tua Karena saya malu juga Frustasi juga Dan sebagainya Frustasi Yang terjadi malah kita Makin bandel Makin jadi Makin jadi Sedangkan abang saya juga Kan dia dinasnya Masih dia kapal ya Kapal laut Jadi Pulang ke rumah Sewaktu-waktu Saya gak Suka-suka Sampai akhirnya terjadi Satu peristiwa Yang membuat saya Harus meninggalkan Surabaya Apa itu kan Kalau boleh tau Jadi saya dititipin Sama abang saya kerja nih Nah punya temen Dia Mas Pri namanya Punya perusahaan Cleaning service Cleaning servicenya itu Itu membersihkan kapal-kapal Yang berlabuh di Tanjung Perak Jadi kalau ada kapal datang Yang transit gitu ya Itu kan kapalnya harus dibersihin Sebelum dia nanti berangkat Misalnya dari Makassar Mau ke Jakarta Transit di Tanjung Perak Kita bersihin kapalnya Baru kapalnya nanti berangkat Ke Jakarta Atau sebaliknya Nah saya tuh kaya jadi mandor Suruh ngurusin Karyawan yang kerja Sambil ngasih gaji mereka Dan posisinya kan kita gak paham Kondisi yang ada di lapangan itu kan Kayak gimana kan Nah sekalian waktu pas saya lagi kerja seperti itu Ada ya katakanlah itu biasa ya Ada kompok lah Yang meminta supaya mereka dapat bagian Saya gak paham Lalu Saya gak kasih Saya gak kasih Nah rupanya mereka gak suka Gak terima kan Beberapa hari kemudian Datang lagi Dengan jumlah yang lebih banyak Dan posisi kita waktu itu bener-bener sudah terjebkit Dan saya kan harus membela diri gitu kan Sehingga terjadi perkelahian Itu pertama kali itu saya ngerasain berkelahi di Di jalanan ya Dan mereka Pertama kali Seorang admin saja ya Kelahi jalanan itu di Surabaya Di Surabaya Mereka membawa Alat senjata khasnya ya kan Saya rebut Lalu kemudian saya Ya untuk membela diri kan Kalau di area Surabaya pasti Apanya celurit ya Ya Kurang lebih lah Saya pakai untuk membela diri gitu kan Dan Dari mereka juga ada yang kenal Lalu saya lari Lari sekenceng-kenceng Untungnya modal kita kan mantan Taruna ya Jadi lari kita kenceng banget gitu kan Gak bisa kekejar sama mereka Saya selamat Tapi imbas dari masal itu Saya gak boleh lagi ada di Surabaya Oleh abang saya Dicari pasti sama mereka gitu Iya Kalau saya tetap disitu pasti Ya ada bahan kita juga gak akan selamat Dari situ saya pergi ke Jakarta Itu waktu itu maaf Kang saya potong Ini di era tahun berapa tuh Kang Sembilan tigaan Sembilan tiga Saya Sembilan tiga Belum lahir ya Sembilan tiga saya Pas saya kelahiran sembilan tiga Baru lahir berarti saya Sembilan tiga itu Sembilan tiga Itu waktu itu masih era premanisme gak sih Kang Masih Masih kan jaman dulu kan Doli masih ada Doli masih ada Orang denger Doli kan pasti tau ya Betul Di Surabaya masih ada Terbesar di Asia Iya Terbesar di Asia Waktu itu Doli masih ada Saya ke Jakarta Di Jakarta akhirnya gabung Kebetulan waktu itu ada teman-teman Yang dari Taruna juga dikeluarin Tapi dari Dari angkatan darat Satu angkatan dengan saya Ketemu Taruna juga Yang bandel juga nih Iya Ngumpul kita di Jakarta tuh Digondang dia Terus kemudian Ya Namanya orang-orang yang lagi Frustasi Terus kemudian Pelarian jatuhnya Orang pelarian disitu tuh Kita ketemu dengan Satu bos juga Yang bergerak dia Di bidang Penguasaan tanah ya Kita dilibatkan Udah kita disitu main Penguasaan tanah Mafia tanah kan Iya Jadi ada tanah-tanah Sengketa kita masukin Kita jagain Oke Jadi ngerti kemudian Double-double gitu Terus disitu saya sempat juga Kerja di Kasum Optik Karena punya teman tuh Bukan Tamannya teman Saya kerja disitu Sambil sempat Menurusin kuliah juga Di Trisakti ya Tapi gak sampai Selesai Karena Keburu kembalai ke Bandung Jadi ceritanya saya bisa Kembalai ke Bandung Setelah di Jakarta nih Gak karu-karuan Kita hidup di Kalau di Surabaya tadi kan Paling ekstrimnya Sampai berkelahi Jadi first time Fighting Street fighting Di Surabaya Kalau di Jakarta kan Gak mungkin gak fighting lagi Pernah kejadian apa Yang paling fatal Jujur aja saya Dulu berantem Hampir tiap hari Ketika kita penguasaan Tanah Atau kemudian Kita ada Kelompok kita ya Bukan saya Kelompok kita ada selisih Paham dengan Kelompok-kelompok yang lain Kita otomatis kan Mau gak mau Disitu tampil Yang paling terkenang Kejadian apa nih Yang di Jakarta Yang konflik kan Kalau di Jakarta Paling terkenang Waktu saya kerja di Kasum Itu kan daerah Cikini Dan di waktu itu Di Cikini itu ada Taman Ismail Marzuki ya Belum seperti sekarang Kalau sekarang kan sudah Megah lah Dulu kan masih-masih Situasinya berbeda Dan disitu banyak Pereman-pereman juga Yang megang kawasan itu Itu sempat bentrok juga Mereka malakin Ya Lingkungan yang ada Di sekitar kita Kita berlai Sampai Sampai Baku Hantem Segala macem Tapi untungnya ya Nah ini mungkin penting Waktu itu kita ditopang Kondisi fisik yang masih bagus Tadi lagi Balik lagi Pendidikan tadi Taruna Iya Jadi Kita masih-masih bagus ya Jadi Fisi kita masih Kecangan Itu mungkin menunjang ya Saya ketemu lagi Satu kelompok Di Daerah Jalan Tramuka Sama juga Kelompoknya Kelompok begituan Nah waktu saya aktif disitu Si bosnya ini Punya istri orang Bandung Jadi banyak Tokoh-tokoh orang Bandung Juga datang kesana Terus kemudian Mereka ketika tahu Saya juga sebenarnya Orang Bandung Mereka bilang Kalau kerja kayak gini Gak usah jauh-jauh disini Katanya Di Bandung juga banyak Balik aja ke Bandung Nanti kita kenalin Sama bos kita Yang ada di Bandung Nah disitu saya tahu Tapi maaf Ini spesifik kerjanya Akang di Jakarta Itu apa? Maksudnya yang tadi itu Yang penguasaan tanah Itu seperti apa Spesifik kerjanya Penguasaan tanah Lalu kemudian Ada seperti Kasino-kasino gelap Yang dijalankan Mereka bos-bos kita Kita ngejagain tuh Lokasi-lokasi Itu jaman dulu Dukang ya Jaman itu Awan 93-94 93-94 Terus Saya ketemu sama Tokoh dari Bandung ini ya Tokoh pereman juga Sebetulnya Nah dia bilang Win kalau kerja kayak gini Gak usah disini Kita balik ke Bandung aja Nanti saya kenalin Abo-bos kita Nah kebetulan di Bandung Waktu itu ada Godfather-nya juga Yang menguasai Perjujian Saya ditarik lagi ke Bandung Dipertemukan dengan beliau Lalu kemudian Kita ikut kerja Mulai dari security Biasa Sampai kemudian Di umur 25an lah 25 saya udah jadi Kepala security Semuanya Kasih Toge Tempat hiburan Yang ada di Bandung Komplit semua lah pokoknya itu Kita pegang Setahun itu Oke Kalau yang toge-nya bahkan Ruang lingkupnya Se operasional Sejauh barat Ini kalau Genji Gak ngalamin itu Kalau Genji saat ini Masalahnya Kang Jika di online Apa-apa lagi Apalagi Terus Apalagi Pinjol Zamannya memang Eranya berbeda Sekarang semua serba digital Kalau dulu Bener-bener Pelaku Bener-bener keliatan Di depan mata Gitu Kang Betul Nah itu Saya meniti karir Itu disitu Bela berdiri Pertama Kang Edwin Apa? Waktu ditarun Kita diajarin BDM Bela diri militer Bela diri militer Terus waktu SMA Ya belajar di sekolah Di SMA kan ada Kelompok Taekwondo Tapi itu kan Belum serius ya Belum serius Serius-seriusnya setelah Saya berada di dunia itu Jadi saya belajar Di Bandung tadi itu ya Di Bandung Saya belajar Menpo Tadi kan akhirnya butuh itu kan Iya Saya punya guru-guru Kita belajar Belajar di Menpo 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 Itu seperti pencaksilat Tapi tradisional Tradisional pencaksilat Tradisional pencaksilat Itu kayak gimana Aku baru denger jujurnya Kang Kan mungkin pernah denger Menpo Cikalong ya Belum pernah denger Jadi dia Permainan yang lebih Mengutamakan sensitivitas rasa Permainannya banyak Nempel Dan itu Cocok untuk perkelahian jarak dekat Terus karakteristiknya kan Dia memang Untuk pertarungan di jalanan Jadi Sangat sesuai Persoalannya Gak ada aturan disitu Sangat sesuai gitu Untuk perkelahian-perkelahian di jalanan Kita belajar juga disitu Muay Thai Belajar pinju Boxing ya Untuk lebih Per dalam Kemampuan kita Sampai akhirnya Marah kan tuh di televisi Ada TPI Fighting Championship Ada duel RCTI Benar Nah kita ingin ikut Tapi syaratnya Waktu itu harus ada Klub yang menaungi Jadi sebenarnya Zaman dulu pun Sudah ada MFAD TV kan Sudah ada Jadi bukan OneFat yang pertama Bukan Yang pertama kali TPI bahkan TPI Fighting Ada kan sekarang udah gak ada TPI Fighting Championship Terus kemudian dari situ Ada duel RCTI Ada duel RCTI Nah Kang Edwin juga punya duel kan Iya Itu sebetulnya Jadi apa Kepanjangan dari duel RCTI Kita aktif dulu di duel RCTI Duel RCTI nya berhenti Akhirnya kita Dengan temen-temen kita Waktu itu ada Bung Jesse Bung Lamping ya Yang memang sebagai Apa Komentator di duel Kita lanjutin itu di Bandung Sampai sekarang Duel nya tetep berjalan Gitu Nah itu kenapa gak Mengarah ke TV lagi kan Belum sih kayaknya Belum ya Tapi kan sekarang Ada OnePride juga Kita senang juga lah Ada OnePride ya Mungkin lebih fokus sekarang Ke pembinaan di daerah aja Tapi kan denger-dengar dulu Atlet BFC ini Gak main-main OnePride nih kan Sedangkan kita tau Atlet BFC ini Udah dahulu Bermain MMA itu udah Udah ngeri-ngeri lah Nah tadi pertanyaan Kenapa kita gak main di OnePride Sebenernya bukan ada masalah Kita itu duel Dinaungi oleh FB Pro FB Pro Federasi Beladiri Profesional Indonesia Itu semacam Sengsian gitu Semacam Sengsian Oke Sementara kalau OnePride kan oleh Kobi Kobi Nah Kita hanya menjaga aja Ini kan prinsip kita tuh Ya kita sudah ikuti satu Tempat Loyalitas Ya loyalitas yang kita tunjukkan Bukan karena ada masalah Hmm Nah Cuman kebeneran Ketua FB Pro ini kan Mas Tovan Hmm Yang sebenernya saudara iparnya Mas Ardi Hmm Yang mendirikan Kobi Yang Apa Sebagai CEO Dan OnePride ya Hmm Ketika Kemudian akhirnya FB Pro Bersatu dengan Kobi Mas Tovan nya juga ada Oh saya pikir udah gak ada masalah Harusnya kita bisa main juga di Di OnePride gitu kan Hmm Jadi udah Udah nyatu lah Boleh nyatu Oke Dan memang Ini yang kita harapkan Sejak awal Supaya kita bisa jadi Lebih kuat FB Pro itu yang Ngebawa silat bebas Ke OnePride juga kan Betul Betul Oke Oh Marshall Rihena ya Iya Oke Oke Itu sahabat kita juga Oke lanjut lagi Yang tadi yang Di Bandung tuh bang Akhirnya mempelajari Beladiri tadi kan Iya Butuh beladiri tuh bang Mau gak mau Karena di usiasa 24 tahun 25 tahun Saya udah jadi kepala Security ya Kepala keamanan Dunia Katakanlah dunia hitam ya Dan mau gak mau Kan kita punya Harus punya bekal Disitu kita menangkuni Beladiri ya Sesungguhnya gitu Terus itu berkarirnya Apa lagi tuang Dari security biasa kan ya Iya dari security biasa Sampai menjadi kepala Security dari semua Kepala security Apa yang dilihat Atas sana bang Tangan kanan dari Godfather nya Kenapa Kenapa bisa jadi Tangan kanan Tadi awalnya kan security biasa kan Ya pasti Terus mengalami dulu nih Berbagai peristiwa Gembelengan Gembelengan ya Tadi nanya Apa Perkelahian yang paling Teringat Saya Gak akan lupa Waktu saya jadi Kepala security itu Kita sempat Menangani Satu masalah Setelah menangani Masalah itu Rupanya mungkin kelompok yang kita tangani ini Gak Gak terima Jadi mereka merancang Bagaimana caranya Untuk membalas Lalu kemudian Ya Kasarnya Ngilangin kita deh Perang nih Lebih keperang nih berarti Satu malam Saya didatangi oleh mereka Di lokasi kita Di lokasi itu Lalu diminta untuk pergi Dengan mereka Waktu itu usia kita Masih muda Pengalaman Juga Masih Masih bisa kalah Oleh emosi Jadi saya ikutin aja Harusnya kan kita waspada ya Kalau sekarang Sorry-sorry Kita mau diajakin pergi Kan Ini artinya Mengundang Bahaya Jadi saya dibawa ke Itu di satu lorong Niat mereka sebetulnya Membawa kita pergi Tapi alhamdulillah Di antara mereka Ada yang sudah tidak sabar Jadi Menyergak kita Di tempat itu Belum sampai titik Lokasinya nih Jadi Otomatis kan kita sudah Siap Sudah melawan dulu Disitu gitu kan Saya masih ingat Kepala saya Disiram sama air cabai Sama air cabai Air cabai Air cabai di plastikin tuh Jadi kita Di Apa Dikecahin di kepala Preman nyaman dulu gitu Kayaknya air cabai Tapi alhamdulillah Alhamdulillah saya Bersyukur kepada Allah Masih dilindungi oleh Allah Waktu itu jadi Kita selamat Walaupun baju saya Sobek-sobek Apa segala macem Dan itu sangat-sangat Itu kayak tawuran-tawuran gitu Tapi antar gangster gitu ya Iya Itu yang Yang gak akan lupa Makanya Dari situlah mungkin Kalau dibilang karir-karir kita Semakin Nah itu Tapi ya itu Apapun ya Saya pikir Masa itu sudah harus Mudah-mudahan Tidak ada lagi Di masa-masa sekarang Ataupun ke depan Karena efeknya Lebih merusak Saya pikir Tadi yang Sampai titik balik Jadi Kepala Sekuriti Setelah itu sampai Jadi tangan kanan Itu Belum hijrah tuh Kang Belum 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 Saya mulai hijrah tahun 2003 Itu bener-bener Bandung berarti dikuasain Nama Kang Edwin nih Berani Iya Walaupun kita juga Di saat itu kan Kalau kegiatan gitu kan Kita harus melakukan Koordinasi dengan banyak pihak ya Dan waktu itu ya banyak Organisasi Masyarakat Apapun juga Ikut-ikut mereka Katakanlah Apa ya Men-support kegiatan ini Jadi kita Hubungan baik Dengan Dengan semua Tokoh-tokoh Organisasi juga Yang ada waktu itu Di Bandung Hanya untungnya Untungnya Dalam kondisi Saya kayak gitu Kita mau Ngelanjutin sekolah tuh Kuliah dilanjutin terus Tapi pada saat Posisi udah settle nih Udah stabil Baru lanjut pendidikan lagi nih Kuliah Sampai Alhamdulillah Bisa menyelesaikan S3-nya kan Masya Allah S3 Alhamdulillah Jadi itu jadi modal juga Apa ininya Jurusannya Manajemen Pantesan berhasil Manajemen nih Para fighter-fighter nih Disitu Terus kita terjun Ke dunia politik Semakin Apa ya Jadi semakin Terbuka jalan Gitu Itu juga gak sengaja Kita masuk ke dunia politik Gara-garanya Mau ada pemilihan Ketua partai Salah satu partai Di kota Bandung Antara kandidat yang satu Dengan kandidat yang lain Mau ribut Dan mereka bawa masa kan Nah Masanya ini kebetulan Adalah orang-orang yang Kenal dengan kita Jadi tokoh partai itu Waktu itu datang ke saya Minta Kalau bisa Win Datang ke sana Untuk menjembatani Mendamaikan Mendamaikan lah Gak usah ribut Alhamdulillah kita datang ke situ Kita selesaikan dengan baik Karena ini kan semua masih teman-teman Terpilas salah satu Jadi ketuanya Eh gak taunya Kok Darullah Nama saya deh Jadi salah satu pengurus Masya Allah Mau gak mau kan kita harus Harus Jadi terlibat kan Dari situ Dari konflik itu Malah Ikut ketarik Di dunia politik Di situ awalnya 2009 pertama kali Ikut Pemilihan Legislatif ya Alhamdulillah masuk Karena basis Masanya udah gede Ada simpul-simpul ya Jaringan masa Yang kita Bina kan Karena memang Kang Edwin ini orang Orang lapangan gitu kan Jadi secara ini Udah menguasai materinya Jadi Ya itu kan Jalan-jalan dari Tuhan Sampai kita bisa eksis Seperti sekarang Terus yang Yang menarik tadi Akhirnya Bikin BFC Itu gimana tuh kan Ya itu Tahun 2003 Kita ingin ikut Di salah satu Acara MMA itu kan Syaratnya Gak bisa perorangan Harus ada klub Yang menaungi Akhirnya kita bikin lah Klub Namanya Bandung Fighting Club Kenapa Dikasih nama BFC Kita terinspirasi Kalau sepak bola Kita punya Persib Persib Oke Itu kan bawa nama Bandung juga Voli Kalau gak salah Waktu itu ada Namanya klub Voli Bandung Tektona Nah saya ingin Kalau di MMA Orang bicara ini Klub Klub Bandung gitu Gak usah nanya lagi Ini klub dari mana Gak usah nanya lagi Yaudah kita bikin Bandung Fighting Club Dan waktu itu Kita punya Atlet Yang sebetulnya Dia ikut kerja gitu ya Ini anak potensial Kita dorong Untuk ikut Di event duel Siapa kalau boleh tau namanya kan Lalu Janu Lalu Janu Meninggal Itu anak potensial banget Mungkin kalau Apa ya Yang dulu suka nonton Duel RCTI Pasti mengenal Sosoknya nih Juara dia Di event-event yang kita bikin Juga selalu menang Saya yang kena ini Kanker Betah bening Kanker betah bening Jadi meninggalnya Di usia 24 tahun Gak usah 24 tahun Itu pertama kali nih Kita terjun di Dunia MMA Dan itu udah hijrah belum Belum Itu belum hijrah ya Jadi Udah bikin BFC itu belum hijrah ya Belum Itu masih serem-seremnya BFC Belum Saya setel Mendirikan BFC Di akhir-akhir tahun itu Baru mulai Belajar untuk hijrah Akhir-akhir tahun itu 2003 2003 Jadi BFC nya dulu baru Bagaimana Aku pengen tau jadinya Bagaimana gaya BFC dulu Sebelum hijrah itu Seperti apa orang-orangnya Apakah senggul bacok Atau senggul tempeleng Kalau dulu Motivasi kita kan Ingin eksis ya Ingin ikut pertandingan Kita ingin Ya Jadi Orang yang Kuat Gitu kan Jelas juga Meraih prestasi Bertarung demi kehormatan Iya Itu yang Dulu Motonya Acuan kita kan Kekuatan untuk kebaikan Dan kehormatan Tapi setelah Kita mulai berproses hijrah Ada perubahan memang Kita transformasi Jadi bukan hanya sekedar Untuk berlatih bela diri Untuk mencari prestasi Tapi kita juga ingin Menjadikan sebagai jalan dakwah Mengajak orang lain Kepada kebaikan Mungkin melalui medianya Media Olahraga MMA ini Kenapa hijrah Saya sakit ya Sakit 2003 itu sempat sakit Sakitnya parah banget Dan betul-betul parah Nah lagi sakit Tiba-tiba Saya terpanggil Mau ingin Menunaikan ibadah haji Nah dari situ Mulai Alhamdulillah Hari tahun itu Kita bisa Berangkat Dibimbing oleh guru kita Di Bandung ada Ulama besar namanya Kiai Haji Miftah Farid Ketua Imuiwata Bandung Beliau Itu yang membimbing saya Saya masih ingat Beliau mendoakan Di Tanah Suci Dan Pemahaman beliau Pandangan-pandangan beliau Itu banyak yang saya seraf Dan itu yang kita juga Lanjutkan Alhamdulillah belum Masih ada sekarang Usianya 80 tahun lebih Kenapa tadi Sakitnya Sakit apa orang dulu Kenapa sakit Ya dengan lingkungan Seperti itu kan ya Ya udahlah Pasti minuman keras Narkoba segala macem Kan gak karu-karuan Jadi Kita berlatih iya Tapi ngerusak badan Juga iya Kan ini sesuatu yang Bertolak belakang Betul-betul Jadi badan kita Akhirnya tumbang kan Nah disitu saya Merasa bahwa Ini kayaknya Ada yang salah Ada yang salah Alhamdulillah mendapatkan Hidayah taufiq dari Allah Tapi Ya Alhamdulillah mungkin kan Proses untuk hijrah itu Macem-macem Dari situ justru kita Akhirnya mendapatkan Jalan kan Untuk kembali lagi Kepada Allah Berangkat Kenapa Kepingin berangkat haji Haji itu kan Panggilan Banyak orang Yang mampu Tapi kan tidak terpanggil Gak terpanggil Banyak orang yang tidak mampu Tapi kalau sudah waktunya terpanggil Maka dia Bisa berangkat ke sana Waktu itu mungkin Saya termasuk yang begitu Padahal itu lagi Maaf nih Masyiat lagi kenceng-kencengnya Lagi gak karu-karuan lah Nah itulah Ya jalan-jalan Allah Alhamdulillah Kita kembali lagi disitu Dan disitu mulai Berproses lagi Dampat kesempatan ke rumah Allah Akhirnya seperti apa Gimana perasaan ini Kan sakit tuh tadinya tuh Tapi Kan pasti mikirnya Sampai gak nih Ada kepikiran gitu gak sih Kang Iya Tapi Waktu itu saya udah Apa ya Bulatkan tekad Pokoknya sepertinya Saya bisa berangkat Disana mau gimana-gimana Terserah deh yang penting Gue udah nyampe sana Gue pengen tobat Gitu kan Dan Yang tidak akan lupa Itu pertama kali Kita yang melihat Ka'bah ya Kayaknya Disitu mungkin Nikmatnya menangis Masya Allah Dan didoakan oleh Beliau gitu kan Pas di depan Ka'bah Kita berdoa Saya pun pertama kali Ngeliat Ka'bah tuh Pernyata Wah gak mungkin Masa nangis Tapi baru di pintunya Itu keluar sendiri Keluar sendiri itu Baru di pintunya doang Ngeliat Oh ini Ka'bah Malah ada aneknot begini Kalau ada orang yang gak nangis Buat yang pertama kali Menangat ke Masjidil Haram Itu pasti ada yang aneh Ada yang salah bagi dirinya Karena Umumnya Lazimnya Kalau bagi orang-orang Yang belum pernah berangkat Dan bisa berangkat Pertama kali Melihat Ka'bah itu Ya pasti menangis Alhamdulillah Tadinya fighter Malu lah Nangis Ngalir sendiri Gak bisa Sampai tersendu-sendu Sampai terisak-isak Dan kalau kita Baca Bukan cuma kita Ternyata begitu Sekelas Mike Tyson Pun juga disana Menangis juga Yang kayak begitu coba Atau misalnya Sekelas-kelas Habib Nurmagomedov Yang memang soleh Kalau beliau kan Iya beliau memang Masya Allah Itu kan di panutan kita kan Tetap saja Orang-orang seperti mereka juga Kalau ke sana ya Mereka juga menangis Jadi Menangis itu bukan Sesuatu yang tabu Tapi di mana tempatnya Jangan menangis karena Putus cinta Jangan Menangis karena Kesulitan-kesulitan Menangislah karena Ingat dosa Menangislah ketika kita Ingin bertaubat kepada Allah Menangislah ketika kita Mensyukuri nikmat Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah itu menjadi tangisan Yang baik buat kita ya Lanjut lagi ke Itu kan akhir Jadi Dapat kesempatan Haji Setelah pulang haji Apakah langsung Rombak nih BFC Arahnya harus kesini nih Gitu Enggak Semuanya by process By process By process Jadi enggak juga Saya juga Saya juga kan naik turun ya Iman itu kan Manusia Namanya manusia kan Naik turun Naik turun Naik turun Sampai ya mudah-mudahan Sekarang kita bisa istiqomah Terus-terus Nah disitulah Kita mulai terapkan Saya terapkan Anggota kita Enggak boleh minum Minuman keras Enggak boleh minum Enggak boleh meminta Sesuatu yang bukan haknya Kadang-kadang kan Ada oknum-oknum Kita tau sendiri lah Ormas ya Minta sana sini Segala macam Kalau kita enggak boleh Strike itu enggak boleh Bahkan sekarang Anggota kita enggak berani Merokok di depan saya Jadi yang dulu Semua Kang Edwin Lakuin Kang Edwin larang Larang itu semua Enggak boleh Sama sekali enggak boleh Kalau ketahuan Parah tuh Akibatnya Jangankan orang lain Saudara kita sendiri pun Juga kalau berbuat salah Pasti kita tindak Gitu Sampai ngerokok pun enggak boleh Makanya jangan heran Kalau misalnya melihat Anak-anak BFC ya Ketika kita ada kegiatan Mereka enggak ada yang berani Merokok pas ada kegiatan Bahkan banyak juga Yang tadinya merokok Berhenti juga Luar biasa Ini betul-betul Pereman pensiun Tetap ditakutin Walau menerah hijrah Mudah-mudahan Takutnya karena Karena Allah ya Karena kebaikan Kalau yang ngerokok pun Depan Kang Edwin Anak buahnya enggak berani Enggak boleh Sekarang udah Bertransformasi Pereman tapi Di sisi agamisnya Jadi larangan-larangan Agama Diterapkan Pereman gak negatif Ada pereman agama Keren nih Bentengin dari hal-hal Maksiat Dan tiap Jumat Kita ada program Buat anggota kita semua Kita ada kajian khusus Tiap Jumat Ada kajian khusus Di Masjid Baitur Rahman Batu Nunggal Kita bikin majelis Majelisnya namanya Pejuang Kebaikan Itu selain anggota BFC Yang datang ke situ Mantan-mantan Preman Juga ikut disitu Anak-anak Mantan-anak Gangster Motor Ikut juga disitu Pokoknya anak-anak Yang mantan Pecandu narko Gabung juga disitu Kita bikin kajian Materinya Tahsin Al-Quran Murotal Murotal Dan sebagainya Kemudian kita berikan juga Kajian-kajian tematik Terkait tentang ahlak Tauhid Gitu kan Supaya mereka juga Pemahamannya benar Gitu Ini menarik nih Kang Kang Edwin kan Bergerak Di dakwah Gitu kan Pasti Pernah denger juga nih Kang MMA itu halal Apa haram Ini pertanyaan Saya Adi mewakilin Banyak teman-teman Zenwalkers Dan bahkan Mewakili Adi sendiri nih Ini keresahan Adi juga sih Salah satu keresahan Tentu yang menjawabnya Bukan saya ya Saya bukan ulama Ustadz juga bukan Tapi saya mengikuti Pandangan para alim ulama Guru-guru kita Memberikan Penjelasan terkait Masalah ini Kita tarik dulu Ke dalil awalnya Bahwa kita ini Umat Islam memang Diperintahkan untuk Menjadi orang yang kuat Bahkan saya ingat Di dalam Bagian surat Al-Anfal Ayat ke-60 Itu Allah berfirman Di sana Bagian dari surat Al-Anfal Ayat ke-60 itu Wa'idullahumma Stato'atum Min kuwatin Dan hendaklah Dan persiapkanlah Dengan segenap Kemampuan Untuk menghadapi mereka Dengan kekuatan Yang kamu miliki Wa'idullahumma Stato'atum Min kuwah Iqda itu mempersiapkan diri Jadi memang kita diminta Untuk Umat Islam itu mempersiapkan diri Menjadi orang-orang yang kuat Mempersiapkan diri Apa? Menghadapi berbagai Apa? Ancaman Rintangan Tentu bukan untuk berbuat Zolim kepada orang lain Tapi untuk mempersiapkan diri Menghadapi rintangan Tentu bukan tantangan itu Terus Rasulullah SAW Sendiri kan bersabda Hadis riwayat imam muslim Al-Mu'minul kawiyu khairun Tapi kalau MMA ini kan saling mencederai Saling memukul Sementara ada hadis juga yang diriakan oleh membukhari dan muslim Disampaikan disana kita dilarang untuk memukul ke arah wajah Wajah siapa dulu pertanyaannya Iya Nah itu dijelaskan oleh para alim ulama Masyarah dari hadis itu Yang dimaksud disitu Yang tidak boleh memukul wajah itu Orang tua yang sedang mendidik anak Majikan Yang sedang menghukum Budaknya ya masa lalu Atau pelayannya yang berbuat salah Suami ke istri Suami ke istri Kalau istrinya berbuat salah Tidak boleh memukul wajah Dengan tujuan tentunya untuk mendidik ya Itu gak boleh dilakukan Tapi kalau dalam seni Peladiri Atau seni bertarung ini tentu berbeda Sedangkan Rasulullah SAW sendiri kan mendidik para sahabat Agar mereka menjadi orang-orang yang kuat Dan petarung-petarung yang sejati Makanya kita mengenalkan Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah wajah Beliau yang tidak pernah kalahkan dalam pertempuran Satu lawan satu Ada sahabat namanya Khalid bin Walid Ada sahabat namanya Al-Barok bin Malik Ini jago-jago Iya tapi mereka kan dulu kan gak ada Event yang katakanlah mendapatkan hadiah Dan sebagainya Ini dikupas lagi Kupas lagi Dalam lagi Dalam lagi Gimana Iya Masa lalu sebetulnya sudah ada hadiah Para kesatria-kesatria yang jagoan Katakanlah ya Dia punya kemampuan Pengakuan itu hadiah loh Hadiah Mereka juga dapat hadiah kuda Dapat hadiah misalnya pedang Dari para pemimpinnya Itu sesuatu yang lazim Atau misalnya ketika Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih Misalnya Kan beliau membentuk Satu pasukan khusus Disebut Yanisari kan Yanisari itu Di dalamnya Berbagai kesatria-kesatria Dikumpulin Lalu kemudian mereka berlatih Dan latihannya keras Bukan cuma sekedar aduh pukul Kalau mereka sedang latihan berperang Itu kan aduh pedang Adu main tombak Dan sebagainya Dan kemungkinan cedera juga kan Sangat besar Nah jadi saya kira Gak ada masalah dengan MMA ini Apalagi kan ini yang dilakukan Bukan orang Menzolimi orang yang lama Ini kan orang-orang yang terlatih Ini orang yang terlatih Berhadapan dengan yang terlatih Berbeda Yang tidak boleh itu Kita menzolimi orang Orang biasa-biasa Kita gebugir Itu ngebuli Ngebuli gak boleh Itu kan begitu Dijelasinnya Betul Terus kemudian Ini kan sifatnya juga Sport Betul Semuanya jelas Ada akatnya Iya ada akatnya Ada juga Wasit juri Yang mengawasi pertandingan ini Supaya dilakukan secara fair Secara adil Bahkan diatur Urusan berat badan Dan sebagainya Kondisi juga dibuat Sedemikian rupa Sehingga ini bisa dilakukan Secara aman Nah kalau misalnya Saya melihat ya Memang kalangan yang menolak Di Indonesia ini Sebetulnya hanya sedikit saja Tapi seharusnya juga mereka melihat Karena mereka rujukan fikihnya Itu kebanyakan dari ulama-ulama Konservatif di Arab Saudi Saya melihat ya Sedangkan kemarin Kan kita tahu nih Ada pertandingan Tyson Fury Lawan Alexander Usik Tinju kan Itu kan dilakukan di Arab Saudi juga Itu juga pukul-pukulan Dan wajah itu yang dipukulkan Tinju kan pasti ya Sasarannya wajah Dan tanpa pelindung loh Karena ini kan Pertandingan tinju profesional Gak ada masalah juga Sekarang MMA juga sering dilakukan Di Abu Dhabi Yang dalam kaitan mazhab Mereka juga cukup konservatif Ini lebih terbuka Jadi menurut saya Sudah bukan masalah sebetulnya Hanya memang Ada hal-hal yang tetap harus kita jaga Misalnya kita pelaku-pelaku MMA ini Janganlah ikut dalam persoalan Perjudian Kalau saya lihat nih di Amerika ya Khususnya ketika ada pertandingan MMA Juga dibuka kan disitu kan Jadi Betul Yang menang Siapa nih? Iya Pasangannya kemana nih? Legal kalau disana Karena disana mungkin aturannya kan berbeda Nah hal-hal yang kayak gitunya Yang harus kita hindari Bahkan menurut saya Dengan MMA ini Bisa jadi jalan dakwah juga Betul gak? Kita inget kan Berapa orang Amerika sana Tau Islam Gara-gara Khabib Khabib Nurmagomedov Berapa orang mu'alaf Gara-gara Muhammad Ali Betul Ini kan menurut saya ini Menjadi jalan dakwah Muhammad Ali Ini saya tarik Ini 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 Khabib Ini 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 orang yang keren banget menurut saya Jadi dia dakwahnya tidak di atas mimbar Iya Tapi dia berdakwah dengan cara dia di arena pertarungan Kalau dakwah di atas mimbar itu yang duduk disitu semua orang alim Di dalam masjid itu Iya Orang mau Memang orang mau belajar Islam Udah tau Islam Udah mengenal Islam Iya Tapi kalau di oktagon sana Dan bagaimana kan belum melihat ya Saya ingat waktu dia Bertarung lawan Connor Kan itu juga dakwah Diajak dia minum Dia bilang gak mau Saya gak minum Terus kemudian Bagaimana Habib ini menjaga pandangan Berarti kan perlu Orang-orang Sosok-sosok seperti ini Di sudut itu gitu kan Oh iya Karena ini yang disebut dengan dakwah konten orang Ini kan gak mungkin Dia tiba-tiba Ini kan udah dipersiapkan sama Allah juga Pastinya Saya jadi Buat saya ini Keliru kalau ada orang yang mempersoalkan Masa MMA ini Menjadi sesuatu yang haram Kadang ada yang begini juga kan Mudaratnya lebih gede Kata siapa Kalau menurut saya Sejauh ini Lebih banyak masalahnya Cuman memang Tergantung bagaimana kita menekuninya Jadi ini mungkin yang saya juga harus titip Kepada para fighter-fighter Indonesia Terutama yang muslim ya Kita gak bicara yang lain Kita bicara yang muslim Supaya mereka juga tetap menjaga Marwah kita Tidak bertentangan dengan Hal-hal yang tidak baik gitu ya Supaya tadi Ini bukan hanya sekedar mencari prestasi Tapi lebih juga Sebagai jalan dakwah Mengajak orang kepada kebaikan Itu dia kan Itu dia yang harus dipelajari Dan saya yakin Bu Hadis Pasti juga sudah melakukan itu Amin Amin Ini kan fighter yang soleh juga ini Amin Amin Insya Allah Nah ini kita berlanjut lagi ini kan Kesejahteraan fighter Apakah di Indonesia khususnya ini Pekerjaan sebagai pro MMA fighter itu udah cukup Untuk menghidupi Dengan tanpa mengurangi rasa hormat ya Ke One Pride Kepada semua pihak yang Sedang berjuang Saat ini untuk Menaikkan industri Industri MMA di tanah air Kalau boleh kita jujur Ya memang masih kurang Bahkan Jangankan Yang ada di kita Sekelas UFC saja Itu masih dipandang jomplang Dibandingkan misalnya dengan Hadiah olahraga tinju Tinju yang hanya Bertanding Menggunakan pukulan Serangannya pun juga Hanya ke satu arah ya Ke wajah dan ke badan Itu hadiahnya Sekali pertandingan itu bisa Puluhan juta dolar US Sedangkan kita bisa melihat UFC Yang bertanding Mati-matian Dan berjujuran Segala macem Itu hadiahnya jauh Di bawah itu Tapi sekarang udah gak nih Ada McGregor nih Bayaran jadi berubah nih Di UFC Masih tetap jomplang Kalau di tinju stabil Dan tidak semua Fighter Dapat hadiah seperti McGregor Masanya kan Hanya beberapa Fighter saja yang dapat Kalau di boxing nih Stabil banget nih Yang mereka Terus Nah Di tanah air bagaimana Saya lihat memang Masih jauh Kalau untuk yang Juara-juaranya Lumayan lah ya Lumayan Tapi bagaimana dengan Faktor pemula Betul Faktor pemula itu kan Kalau gak salah Dia hanya sekitar 4-5 jutaan lah Setahun Untuk faktor-faktor pemula Maksimal dia bertanding Paling 3 kali 4 kali itu udah Udah untung banget Untung banget Itu belum cedera Belum patah Sehari-harinya Dia untuk kebutuhan Sehari-harinya bagaimana Kan dia perlu nutrisi Dia perlu transportasi Dia perlu makan Ini atlet apa lagi Gak sembarang Vitamin yang dibutuhin Itu gak sembarangan Jadi saya kira Memang ini masih Sangat kurang Tapi mudah-mudahan Nanti kita suatu saat Bisa mencapai Ya Setidaknya angka ideal lah ya Untuk mereka Dan ini perlu Perlu sponsor Bahkan perlu juga Support dari pemerintah Maupun juga swasta Supaya kita mendapatkan Ya angka yang ideal tadi Saya ngerasain lah Sulitnya Para pemerintah ini Makanya kita berharap Mudah-mudahan ke depan Ada satu upaya juga Untuk meningkatkan Sejahteraan mereka Terima kasih Sekarang sudah ada One Pride nih Yang luar biasa Tapi mudah-mudahan Kalau semua pihak ikut Ikut andil Ini akan lebih bagi lagi Kedepan Betul-betul Dan sekarang nih kan Lagi ada fenomena Celebrity Fight Lagi marak banget Itu menurut Kang Edwin Apakah mereka Membantu industri ini Untuk jauh berkembang Atau sebaliknya Ada dua sisi saya lihat Seperti Mata pedang gitu ya Jadi Di satu sisi Betul bisa mengangkat Olahraga tersebut Orang yang tadinya Misalnya yang gak tau Tinju jadi tau tinju Yang gak tau kickboxing Jangan tau kickboxing Karena ini yang tampilnya Artis-artis Saya di satu sisi Seneng Tapi di sisi yang lain Juga Kita melihat Jangan sampai Ini menimbulkan Jurang yang makin dalam Dengan Faktor-faktornya Itu sendiri Kan kita tau nih Ada beberapa event ya Di Tanah Air Dalam event itu Artis Ketemu dengan artis Misalnya Betul Hadiahnya luar biasa Sampai ratusan juta tuh Betul-betul-betul Tapi disitu juga ada Ada partai Misalnya Faktor dengan Faktor Yang hadiahnya Sangat-sangat Jauh banget Jadi saya pikir Ini kayak gini Harus diperbaiki juga Dan mereka ini Yang menggelar Event-event itu Jangan hanya Hanya untuk Mengangkat citra Tempat mereka Dan sebagainya Tapi Saya berharap Bener-bener peduli Terhadap Industri ini Ini saya pikir juga Gara-garanya Karena di luar negeri Juga ada kasus Yang kurang lebih sama Dan kasus si Jack Powell Jack Powell Tapi Jack Powell latihan Kok Oh iya Tapi kan juga dia Tidak fair juga menurut saya Iya Dia nyarinya yang MMM fighter MMM fighter Yang sudah Katakanlah sudah Sudah Pensiun ya Iya betul Di masa-masa akhir Mereka Baru ditantangin sama dia Termasuk juga sekarang Dia pengen ketemu Sama Mike Tyson Tapi bayarannya sesuai Kalau disana kan Jadi Walaupun tetap Ada satu upaya juga Saya ngeliat ini Seperti mau menjatuhkan juga Nama besar Petarung-petarung Provider MMM Iya Itu harus kita liatkan Ke arah sana Hanya hadiahnya besar Nah kalau disini Saya ngeliat Ada jomplang Jadi kalau ada Event-event seperti itu Saya gak anti sama sekali Cuma dibikin lah Lebih ideal Kadang-kadang Nanti sanctionnya nih Ke arah mana nih One Championship Bisa bikin loh Rotang versus Johnson Iya Bisa gitu Spesial rules Moetek Kombin MMM Jadi Interten Kenapa digita enggak Kalau masih banyak alasan Itu kalau mau fair Habisnya begitu sih Jadi kalau misalnya carinya Faktor-faktor MMM Ya bikin lah Satu ronde tinju Misalnya kemohon mereka Begitu ya Satu ronde nya MMM Ronde berikutnya Gitu lagi selangsung Fair Itu lebih fair Jadi ntar masyarakat yang menilai Ini kita berlanjut lagi nih Gang Perlu gak sih seorang MMM fighter Atau pro fighter Itu bisa ngejual diri Ya Dalam artian ngebranding dirinya ya Branding dirinya Saya pikir jelas Jawabannya perlu Karena gini Ini kan Ini otomatis nanti Kaitannya juga Dengan pendapatan Yang akan dia miliki Saya liatnya diantara Juara-juara kita nih Sebut saja juara-juara Di One Pride ya Banyak Faktor-faktor yang Bagus mainnya Tapi gak ke ekspos Gak ke ekspos Dan dia juga Karena apa? Karena gak punya Kemampuan public speaking Bahkan kalau bicara Di atas arena ya Gak bisa Ngejual gitu loh Betul-betul Padahal secara fight Keren Keren banget Nah mungkin saya pikir Ini cara untuk Mengatasi hal-hal Kayak gini Perlu ada pembekalan Buat mereka Pelatihan Buat mereka Bagaimana mereka bisa Memiliki kemampuan Public speaking Pawasannya juga Ditambah Semakin luas Jadi ketika mereka Bicara juga Ada pesan-pesan Yang tersampaikan Terus mereka juga bisa Mempromosikan dirinya Lebih baik gitu ya Kan Mungkin tidak hanya Sebatas Kegiatan mereka Ketika berlatih Atau kegiatan mereka Ketika di atas arena Tapi justru kehidupan Sehari-hari juga kan Bisa diangkat Bagaimana hubungan Dia dengan keluarganya Bagaimana mungkin Aktivitas di luar itu Aktivitas sosial Kemasyarakatan Yang dilakukan Seorang fighter MME loh Gitu kan Tapi ternyata Oh dia punya Kepedulian sosial Itu kan juga Cara mempromosikan Dirinya juga Ya gitu Saya pikir harus Harus ada yang memikirkan Itu kan Kalau fighter Dituntut untuk Melakuin itu Kayaknya Imposibel Bisa dilakukan Oleh promotor Misalnya disini Juga ada One Pride Bisa dilakukan Juga oleh Klub masing-masing Soalnya setahu Adi ini kalau fighter Sudah fokus latihan Tahunya latihannya Sudah capek Bener Sehari dua kali Kadang-kadang ada Sehari tiga kali Untuk ngomong sama temennya Sudah males Nah mungkin klub-klubnya ini Juga harus-harus Tapi masalahnya juga Saya ngeliat Tidak semua klub Juga memiliki Organisasi secara profesional Oke Jadi perlu ada Treatment khusus Ke para fighter nih Mulai dikenalkan Bagaimana Public speaking Bagaimana ber-social media Seperti itu Kang ya Apalagi yang Perlu ada pelatihan khusus Tentunya ya Kayaknya begitu Dan apalagi Kalau dia yang sudah menjadi Juara-juara Atau elite fighter lah Itu sudah harus punya kemampuan Kayak gini Buat menjual dirinya Dalam arti kata Mempromosikan dirinya Nah ini yang paling penting nih Kang Dengan gemerlapnya Industri ini Kita sama-sama tau lah Kang Di MMA Seperti apa gemerlapnya Di pro Fighter Di boxing pun sama Itu kan Kalau di atas panggung nih Sosok fighter kan Kelihatan memiliki Mentality yang sangat Kuat Kita ini Kebagian hero lah Kalau di atas Di atas oktagon Di atas Macan lah Nah ini kan Ya kemarin Sama-sama kita tau lah Di Bandung sempat ada kejadian Seperti itu Ternyata Mentality fighter Gak sekuat Yang kalian lihat Di atas oktagon Nah itu tentunya kan Apalagi Kang Ini nih Sebagai seorang Apa ya Kalau dibilang Bapak para fighter Di Bandung Itu bagaimana Kang Edwin Ngebina mentaliti mereka Dengan gemerlapnya Di dunia industri ini Kan gak semudah itu kan Nah itu Treatment Kang Edwin Seperti apa Ke para Fighter-fighter ini kan Jadi Selain kita memang Membina mereka ya Dengan pembinaan Yang keras Yang berkaitan Dengan Fisik Dengan teknik Pengetahuan mereka Terkait Seni bila diri MMA ini ya Yang terus kita Apa Upgrade Begitu Saya kira Kita juga gak boleh Melupakan Aspek yang lain Spiritualnya Spiritualnya Ruhaniahnya itu Harus terisi Jadi kalau Ibarat Gelas Dia bukan gelas kosong Dan ini banyak mungkin Yang tidak terlalu Diperhatikan Orang gak konsen ke situ Gak diperhatikan Gak konsen ke situ Makanya Dan ini sebetulnya Bukan berkaitan Hanya dengan dunia MMA Dengan semua aspek kehidupan Ini saya menanyakan itu Karena saya ngeliat Bagaimana Kang Edwin tuh Ngedidik Para fighternya Terlihat sosok Gugun Gusman Ade Permana Yudi Cahyadi Yang kita lihat sebagai Champion-champion itu Masya Allah mereka Tawadu gitu Selalu keliatan rendah hati Pembawaannya tenang Itu kan pasti Di balik itu kan Ada seseorang nih Yang memang Mengarahkan mereka Pastinya tentunya Ada yang membimbing mereka Alhamdulillah Nah itu treatmentnya Seperti apa tuh Kang Kita kuatkan Aspek spiritualnya Karena Kalau spiritualnya Sudah kuat Dia akan menghadapi Berbagai rintangan Ujian Tantangan Dalam hidupnya Dan dalam hidup tuh Pasti akan selalu ada kan Bukan hanya berkaitan Di arena pertambungan saja Tapi kadang-kadang Bahkan masalah di luar arena ini Bahkan lebih keras Nah mereka Sekalipun mungkin Dalam satu titik Mereka merasa berat Tapi gak akan sampai Hilang arah tujuan Nah yang saya tanamkan Ke anak-anak kita itu Ya mereka kuatkan Akidah tawhidnya Bagaimana supaya Mereka benar-benar Bertauhid kepada Allah Kan Kan kalau kita sudah tahu Tujuan hidup kita Mau kemana Otomatis Apapun yang kita alami Di dunia ini Ini kan hanya sementara Tidak akan menjadi Sesuatu yang akan membuat kita Apa betul Kita bawa mati Enggak lah Akan membuat kita Benar-benar Terkapar gitu Enggak Selain akidah tawhidnya Kita kuatkan juga Nilai-nilai ahlak Yang mereka miliki Jadi alhamdulillah Saya punya atlet-atlet itu Mereka Soleh ya Semua rata-rata Dan Dengan nilai-nilai ini Juga kita tanamkan Kepada mereka Supaya menjadi orang-orang Yang penyayang keluarga Karena itu Nilai dalam keluarga Juga sangat mempengaruhi Kekuatan mereka Ketika di atas arena Kalau dia punya keluarga Rumah tangga Yang harmonis Istri-istri yang Mendukung mereka Anak-anak juga Yang membuat mereka bahagia Insya Allah tuh Karirnya juga akan Semakin baik Melesat Dan ketika ada masalah di luar Arena Dia gak akan hilang arah Modalnya itu sih menurut saya Ada peribahasa kan begini Dengan ilmu Hidup menjadi lebih mudah Dengan seni Hidup menjadi lebih indah Dan dengan agama Hidup akan menjadi lebih terakhir Itu harus kita tanamkan Ke teman-teman kita semua Gitu Keren Nah ini Kayak dulu Adi nih Juga sebenarnya Apa ya Salah satu fighter Yang bisa dikatakan Gak punya induk lah Gak tau harus berinduk kemana Gitu Nah ini Gimana sih Ketika seorang fighter itu Kebingungan mencari Naungan Atau Istilahnya orang yang bisa Bener-bener Men-support Mem-backup dia Seperti apa nih Tips untuk mereka Para fighter Yang memang Masih Belum punya Istilahnya rumah Besarnya lah gitu Seperti BFC katakan Seperti apa kan Kalau misalnya mereka berada Di daerah yang jauh ya Mungkin di luar Provinsi Jawa Barat Dimanapun lah Bisa mereka mencari Klub-klub beladiri Yang ada di Apa Wilayah mereka Pelajari dulu Terkait Apa Sosok dari Klub tersebut Pemiliknya Pendirinya Visi-misinya kan jelas tuh Apakah kira-kira ini bisa cocok Membawa positif Kepada mereka Atau tidak Mudah-mudahan semuanya juga positif Kan begitu Karena ada juga Klub-klub yang Ya kalau menurut saya Masih belum jelas Orientasinya nih Mereka yang sekedar bikin Tapi Bagaimana kehidupan Atlet-atlet yang mereka bina Juga mereka Tidak terlalu mempedulikan Tapi banyak juga Yang sudah bagus Gitu kan Nah kalau yang mau Bergabung dengan klub kami Kami terbuka Jadi Gimana caranya nih Kang Mau gabung BFC Tinggal datang aja Datang aja Ke siapa nih datangnya nih Kang Bisa ke saya langsung Atau misalnya kita kan juga ada Para pelatih Terus kita Dan doakan ya Nih Ibu Ngadi Kita ada lahan nih 2000 meter Di Batu Nunggal Kita dapat Hibah Lahan tersebut Ini kita sekarang lagi Sedang berupaya Untuk membangun Kalau itu sudah terbangun Itu akan lebih leluasa Sekarang kan atlet-atlet kita Kita taruh di Majalaya Di Ibun Kita sewa tempat Dan sebagainya Nanti Kita mungkin Kalau ini sudah berdiri Mudah-mudahan doakan aja ya Itu akan lebih mudah Siapa aja yang mau datang Mau bergabung dengan kita Yang terpenting Dia punya Kemauan yang keras ya Mau hidup disiplin Lalu kemudian Mau mengikuti aturan-aturan Yang kita terapkan Kita terbuka Dengan baik Karena kita punya Ya itu saja Salah satu tujuan kita Kan ini kan dakwah Untuk mengajak kepada kebaikan Jadi siapapun yang mau bergabung Ya mudah-mudahan Ada jodohnya Takdirnya Kita Kita welcome Dan tidak dipungut bayaran Dan tidak dipungut bayaran Nanti yang di BFC gak bayar Bahkan dibayarin Sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang bermanfaat Untuk manusia yang lainnya Ikutin terus Podcast Zenwalk Zenwalk Ohoy Maksimane Thank you